Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bertemu saya Dian Purwa Di channel setia kalian para kecomannya Dian Purwa hobi di seluruh Nusantara Dalam untuk saya menangani ataupun Membedah Kestabilan Cucak hijau Ada pun di kolom komentar yang memang sering selalu saya amati para kawan Dalam untuk burung yang memang Kalau itu mudah ya mudah Kalau susah ya memang kita harus sabar para kawan Maka untuk itu Di pembahasan kali ini Kita yang Ingin burungnya selalu tampil maksimal Ataupun stabil Kita dari awal Itu dengan pembentukan karakter Burung yang itu Ibaratnya mudah jam trok Ataupun sering bongkar isian panjang-panjang Ataupun Dia mentalnya factor Itu kita pahami Dari karakternya itu sendiri para kawan Jadi gak bisa kita buat patokan Bahwa burung itu Mau jam trok Ataupun mau Hiper Dengan perawatan yang Kita paksakan Kalau memang karakternya mudah Ya mudah Burung itu jujur berarti para kawan Maupun dari trotol Kalian beli Kalian rawat Kalau memang karakternya dia factor Ya factor Tapi kalau memang karakternya dia gak factor Mau dirawat sabar pun Ataupun seperti apa ya Memang kita harus sabar Makanya Untuk Dengan kita mencari karakter Yang memang benar-benar itu Kita mau ketemukan Dengan perawatan kita harus Tidak usah terlalu kencang Maka kita latih dengan Lomba dulu Misalnya Kalian Ibaratnya beli Burung baru itu Dengan rawat standar aja Pagi embun Kasih jangrek dua Habis itu Jemur tipis Nanti selama satu minggu Kalian lombakan Itu baru Kita bisa mengetahui Karakter itu Apakah factor Atau enggaknya Disitulah yang Selalu saya ingatkan Di video-video sebelumnya Ataupun video kali ini Bisa untuk kalian Pahami dulu Para kawan Kalau memang burung itu Dalam arti sudah kalian Rawat sekian bulan Ataupun sekian tahun Tapi Belum menemukan karakter itu Berarti Ada kesalahan PRD Kita Merawatnya itu Para kawan Selalu kita evaluasi Untuk memang Kejelian kita Kedetailan kita Dalam merawat burung Cucak hijau itu Apakah di rumah Burung kalian Mencuka bunyi Cek-cek Ataupun Dalam arti Gelisah Kanan kiri Ataupun Tidak cocok Dengan masteran hidup Yang di lingkungan kalian Makanya dari situlah Kalian pahami Biasanya burung Cucak hijau Memang mengalami Yang namanya Belahi Itu karakter dia Para kawan Ada pun Burung cepat emosi Bahkan kadang Burung Di Tenggar pun Atau umbaran Kalian kasih situ Dia bisa jam trok-jam trok Sendiri para kawan Berarti dia karakternya Lagi sedang Vector di rumah Istilahnya itu Dia memang mentalnya Bagus di rumah Tapi kalau kalian gantang Dia gak semental itu Itu ada para kawan Kalau memang Tipe seperti itu Sering jam trok di rumah Karakternya dia Seperti itu Itu cuma Mental saja Para kawan Kalian sering latih Digantangan Meskipun Tidak digantang Taruh kanan kiri Arena lomba Itu juga Mempengaruhi Pembentukan Karakter Mental Vector itu Jadi gak usah Belikan tiket Kalian nunggu saja Sambil ngopi Dengan rekan-rekan kalian Burung itu Selalu bawa Di labran Seperti itu Para kawan Soal masalah Memang perawatan Yang di kolom komentar Biasanya perawatan Paginya itu Dia jam 8 pagi Sudah Merawatnya Tapi Dia suka Full jam trok Cuma lagunya itu Gelondongan Para kawan Isiannya itu Gak keluar Seperti itu Kadang kalau Kalian punya Yang tipe karakter Yang di rumah Sering jam trok Lagu gelondongan Kalau kalian mau Lombakan Itu cukup Tablak dulu Di lokasi Kasih pancing Masteran itu Para kawan Yang dia suka Kalau memang Karakternya Dia masih lagunya Gak bongkar Gelondongan Berarti Dalam arti Burung itu Memorinya Terlalu Kurang pintar Para kawan Kan untuk Memori Ataupun Otak burung Itu kan Masing-masing Pembawaannya Itu Para kawan Jadi Gak bisa Diproratakan Dia bagus Atau gak Ya istilahnya Kita sekayak Manusia lah Dalam arti Berbagai-bagai macam Memorinya Itu kan Gak selalu sama Para kawan Kalau memang Burung itu Ibaratnya Suka yang Hiper Tapi lagunya Itu tipis Itu juga Karakter Itu juga karakter Para kawan Jadi volume itu Sudah karakter Bawaan dari burung Rotolan Ataupun burung bahan Kalau memang Dia karakternya Volumenya Keras Ya keras Tapi kalau dari awal Tapi kalau dari awal Volumenya tipis Tetap tipis Para kawan Jadi itu karakter Kalau untuk masalah volume Ibaratnya itu Suaranya lantang Ataupun suaranya tipis Kita gak bisa dibentuk Kalau untuk suara keras Dia sudah bawaan dari karakternya itu Sendiri Para kawan Untuk memang Rawatannya Yang memang kalian harus Menstabilkan Untuk memang Yang sudah menemukan Volumenya keras Itu selalu Diembunkan Jangan lupa Jadi kalau Burung yang memang Dia volumenya Lantang keras Kalau memang Dia setiap kali pagi Dikeluarkan Dia untuk menstabilkan Pita suaranya itu Tetap terjaga Para kawan Kadang kita Untuk Melakukan embun Itu suka mikirnya Kadang menurunkan Birahi Ataupun Yang kalian Biasanya Burung lagi drop Padahal untuk Setiap kali Melakukan embun Itu fungsinya Kadang Mengkristalkan Suara juga Para kawan Disitulah Yang harus Kalian Simak Bukan Hanya burung yang Birahi Ataupun Over emosi Tetap kalian Embun Jadi untuk Burung yang Memang kalian Sering embunkan Itu Bisa bagus Untuk Pita suara Burung tersebut Agar tetap Terjaga Maksimal Kalau untuk Soal nafas Yang biasanya Lagunya itu Karakternya Dia memang Panjang Lagu itu Itu juga Karakter Memang Pembawaannya Dia lagunya Rapet Speednya Itu karakter Juga Para kawan Maka disinilah Kita harus Benar-benar Menemukan Karakter burung Yang kalian Mau pelihara Itu secara Detail Dari segi Volume Lagu Ataupun Vector Jump truck Itu harus Kalian Temukan Dulu Dalam Dalam Untuk Menemukan Hal-hal Seperti Itu Kalian Rawat Secara Maksimal Perhatikan Di Setiap Step by step Hariannya Itu Para kawan Maka Sekitar Satu bulan Ataupun Dua bulan Nanti Pasti Kalian Ketemu Intinya Itu Fokus Dalam Merawatnya Burung Itu Sendiri Kalau Kalian Tidak Fokus Dalam Arti Merawat Asal-asalan Menurut Saya Tidak Bisa Ketemu Nantinya Para kawan Soalnya Kalau Untuk Kita Untuk Mau Dilombakan Ataupun Burung Yang Memang Benar-benar Kita Ingin Stabil Selalu Stabil Kejelian Itu Yang Kalian Rawat Antara IF Jemurnya Mandinya Itu Harus Pas Saat Pemberian Burung Yang Memang Sudah Gacor Di Rumah Itu Pasti IF Terlalu Banyak Biasanya Kalian Kasih Jangkrik 22 Masti Kalian Kasih Jangkrik 55 Itu Pasti Burung Nanti Gacor Ditambah Setelah Mau Lomba Kalian Masih Dikejot IF Lagi Apalagi Mau Lomba Pasti Dijor IF Lagi Penambahan Hongkong Ataupun Penambahan Kerutu Akhirnya Kalian Melombakan Minggu Senin Pasti Masih Gacor Maka Dengan Itu Kalian Redam Dengan Pemberian Pepaya Ataupun Buah Bir Ataupun Burung Masukkan Di Umbara Karena Dengan Pemberian IF Yang Terlalu Banyak Nanti Karakter Kalau Itu Cocok Kalian Pantau Pada Waktu Satu Jam Setelah Kalian Beri IF Kalau Burung Itu Gelisah Dan Burung Itu Tidak Menampakkan Kegacoran Berarti Dia Kita Turunin Jangan Dikasih Tiga Tiga Dia Tidak Mau Burung Yang Terlalu Kenyang Berarti Dia Minta Metabolis Itu Metabolismenya Itu Dia Lapar Berarti Kasih Jangkret Rendah Saja Disinilah Yang Harus Benar Benar Kalian Kondisi Burung Itu Agar Tidak Terlalu Kebanyakan IF Akhirnya Kalau Kebanyakan IF Dia Sering Ngesot Ngesot Pangkeringan Nanti Loncat Sana Sini Dia Tidak Cocok Berarti Dengan Kasih IF Banyak Tapi Kalau Dia Kasih IF Rendah Standar Dia Main Nagen Enak Nah Disitulah Yang Bisa Kalian Temukan Karakternya Disitu Jadi Nanti Akhirnya Ketemu Kalian Step By Step IF Kalian Pantau Seperti Apa Disitu Soalnya Kalau Kita Tidak Sedetail Itu Dengan Main Cuca Ijo Karena Pembentukan Karakter Itu Tidak Mudah Maka Disitulah Selalu Harianya Jeli Jeli Dan Detail Biar Biar Apakah Harianya Suka Leper Apakah Harianya Lagi Birahi Harianya Lagi Over Jina Disitulah Kalian Yang Secara Merawatnya Harus Pahami Disitu Barangkawan Intinya Seperti Itu Untuk Melihat Karakter Itu Juga Kalian Mau Untuk Dilombakan Ataupun Menstabilkan Setiap Step Hari Demi hari Barangkawan Kalau Memang Itu Sudah Kebentuk Ataupun Sudah Kalian Mencari Tahu Karakter Itu Sudah Ketemu Enak Nanti Setiap Kalian Melombakan Sudah Cari Tahu Pas Burung Nid Mood Dia Sehat Fit Pasti Jalan Karena Kalau Kita Tidak Menemukan Karakter Itu Pas Burung Gak Fit Dia Dikasih Janggrek Cuma Di Ibarat Itu Buat Mainan Aja Habis Itu Dibuang Gak Terlalu Lahap Akhirnya Dari Situlah Nanti Kelihatan Karakternya Dia Memang Lagi Gak Mau Kalau Saat Makan Janggrek Seperti Itu Jadi Takaran Kalian Mau Dilobakan Nanti Step By Step Harian Kalian Pasti Paham Disitulah Yang Harus Kalian Benar Benar Pahami Detail Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Jangan Diskip Biar Tidak Gagal Paham Salam Kicomanya Salam